Memang sesuai dengan undang-undang PPH yang kita sepakati kemarin, PPN 12% itu berlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Tapi kan sekali lagi kan kita, saya kira kita juga berikan ruang kepada pemerintah terkait dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Pasti ada kebijakan-kebijakan fiskal atau insentif fiskal yang bisa diberikan oleh pemerintah. Dan itu bisa saja dilakukan pemerintah. Kondisi yang ada saat ini kalau PPN kita naikkan 12% tahun depan, yang terkena pasti masyarakat lagi. Pasti kembali ke masyarakat. Nah kalau kembali ke masyarakat, sekali lagi kalau masyarakat yang miskin atau renta miskin kan masih ada bansos atau BLT dari pemerintah. Tapi masyarakat menengah ke atas yang berada pada posisi menengah yang saya bilang tadi penghasilan 4 juta sampai 8 juta itu kan tidak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan. Nah ini yang paling berat dan itu bahasanya tadi Pak Rias sudah mantap sekarang karena makan tabungan. Nah ini tentu akan menjadi evaluasi kita untuk kebijakan fiskal ke depan.